Intro Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Nikita Willy? Potret lama bikin geger, ternyata Nikita Willy pernah bertemu Ferdis Sambo dan lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Penghuni dunia maya dihebohkan dengan potret lawas Nikita Willy bersama Ferdis Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Brigadirce. Potret tersebut diunggah ibu satu anak itu melalui akunnya di Instagram pada 28 Januari 2020. Tak hanya bersama Ferdis Sambo, Nikita juga ditemani sang ibunda Wakka Polri Komjen Gatot Edi Pramono dan dua orang lainnya. Dalam keterangan, istri Indra Priawan itu mengatakan dirinya menghadap Wakka Polri di Mabes Polri dengan ditemani tim pengacara. Menurut Nikita Willy, pertemuan itu dalam agenda membahas gaya hidup anak muda terkait bahaya penggunaan narkoba. Membahas tentang lifestyle anak muda sekarang dan bahaya narkoba di kehidupan anak muda, terutama selebritas. Tulis Nikita Willy dikutip pada Jumat 18 November. Minta film Galsing Tengkorak itu rupanya ditunjuk sebagai duta anti-narkoba yang ditugaskan melakukan penyuluhan di beberapa kampus. Beliau mempercayakan saya menjadi duta anti-narkoba Indonesia dan menugaskan saya untuk campain ke kampus-kampus SO sampai bertemu di kampus kalian. Lanjutnya, unggahan potret itu pun kembali di serbu warganet. Mereka meninggalkan komentar beragam terkait Verdi Sambo. Ada yang menilai sosok Verdi Sambo terlihat seperti orang baik pada potret tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!